Bukan, DJ-nya bukan Jujayati Apa? Jumah Jaya Diningrat Pembuat video live Ya bukan aku Selamat malam ketemu lagi di Bincang-bincang Ekstravaganza Dan malam ini kita akan membicarakan tentang perubahan tubuh Suntik sana, sedot sini, tambal sini, dempul sana Waduh, kayaknya itu sudah lumrah dilakukan pada tahun-tahun belakangan ini ya Dan itu adalah hak semua orang untuk berubah penampilannya Dan seperti kita ketahui ada seorang diva yang baru-baru ini juga katanya merubah bentuk tubuhnya Untuk itu langsung saja kita panggil Titi DJ Aduh, musiknya ya, Bu Halo, Neng Tike Apa kabar, sayang? Kamu lihat nggak, lihat? Pernah lihat saya sekarang lebih beda ya? Lihat deh, lebih trendy gitu ya Emang beda sih Tapi beda apanya ya? Beda apanya ya? Kamu nggak lihat? Lihat dong, lihat sekali lagi, lihat baik-baik Nah Mata Lebih tajam Pinggan Lebih singset, lebih ramping Mulut Mirip ikan Lebih duer Rambut ya? Rambut Buceri Bule Ngecat sendiri Gimana? Tapi sih yang Beda ya? Iya, iya, iya Tapi ini sih kayaknya bukan penampilannya yang beda Ini sih kayaknya orangnya juga beda ya Saya tuh ngundang kesini, ngundang Titi DJ Kamu siapa? Eh, saya bukan Titi DJ Siapa namanya? Saya Titin DJ Sebentar, Titin DJ DJ-nya Dujayanti Aduh Bukan, DJ-nya bukan Dujayanti Apa? Jima Jaya Diningrat Pembuat video live Ya bukan, aku Titi apa? Titin DJ DJ-nya apa? DJ, di operasi Jjen DJ-nya itu siapa? Aduh Nengi ke kemana aja DJ-nya itu dokter Ali Bedah kecantikan terkenal Oh, tukang operasi Bukan tukang masak, ya iya Oh, saya gak tau Enggak, gak tau Yang mana sih orangnya, gak tau saya Kebetulan orangnya ada disini ya Kalau gitu usah panggilin ya Boleh DJ-nya, DJ-nya, DJ-nya DJ-nya, DJ-nya DJ-nya, DJ-nya Aduh, DJ-nya Aduh, Nen Tiga apa kabar ini Main-main dong ke klinik dong Aduh, terima kasih Tapi saya sudah puas dengan Apa yang saya miliki sekarang Saya takutnya begitu di operasi Saya jadi kayak belekok itu Oh, iya Eh, tapi ngomong-ngomong soal operasi ini Ditin, kenapa sih operasi plastik? Abis saya emang cuma itu Neng Ikel, saya cuma mau ganti penampilan Kalau operasi, kayaknya saya udah sering deh di operasi Oh, coba Operasi apa aja sih kira-kira, Tin? Ya, operasi penjual kaki lima Operasi KTP Operasi waria gahar, Bang Tapi Emang Sebenernya sebelum di operasi itu kayak gimana sih Sebenernya sih, Tin? Itu mah masalah liuh Oh, masalah Iya, janganlah Waktu saya waktu duduk itu jelek banget gak, Penny? Coba, coba, coba Kalau misalnya hasil operasiannya juga sejelek ini Berarti dulu gawat banget ya mukanya ya Pokoknya ini dia masih lihat Gak apa-apa nih, ke Pokoknya apa jelek banget Buya atak Coba, coba, coba dilihat Ah, gak usah, nanti diledekin Eh, kasih lihat aja, gak apa-apa Tiga pengen lihat ya Coba lihat Iya, jangan leledek ya Iya, jangan leledek ya Kasih lihat coba Coba lihat loh Iya Ini sebelum operasi Ini sudah operasi bedakan Mending yang mana coba Iya, 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 iya Saya juga bingung Dia bikin ceritanya gak waras Atau saya gak waras Tapi maaf loh dok ya Jadi ini apa Namanya dulu sebelum dia operasi Ini namanya Titin aja gitu Jadi Titin DJ karena di operasi JJ Oh, Titin DJ, Titin di operasi JJ Oke Tapi maaf ya dokter ya Tapi kok kayaknya masih perlu banyak operasi ya dia Iya, oh begitu Enggak, ini soalnya baru tahap satu ya Tiki ya Oh, sebenernya ada berapa tahapan ya Iya, betul Jadi sebenernya ada empat tahap Ya, tahap pertama itu adalah percobaan Tahap kedua itu adalah perombakan Tahap ketiga itu penataan Tahap kelima baru penampakan Keempat Nah, kalau Titin ini sudah sampai tahap berapa nih dokter? Titin ini sudah sampai tahap pertama ya Tine Percobaan Iya, percobaan Tapi mungkin ini percobaan yang gagal Oh, bukan Makanya butut, buyatan Sebenernya dia itu bukan percobaan yang gagal Tetapi dia itu setelah melalui tahap satu Ingin langsung tahap empat penampakan Jadi kayak setan Oh, iya Memang butut ya Iya, iya, iya Tapi kalau saya Oh, iya Tika kalau misalnya datang ke klinik saya nih ya Kira-kira Tika mau operasi apa nih ya? Iya, sebenernya saya tuh ada sesuatu yang kayaknya sudah menggancal dari dulu Oh, iya Apa-apa, boleh? Saya tuh ingin dioperasi Iya, ini Bagian depan, belakang, atas, bawah apa pun? Ada dok Iya, apa? Amandel Jangan ke saya dong kalau Amandel Soalnya saya takut nih kalau dioperasi kayak gitu Bisa di risiko Operasi tuh perut, sel badan-badan Eh, gak boleh begitu Salon klien ini Iya, jadi Apa tadi? Takut ya? Takut ya? Tenang, tenang, tenang Ada efek samping gitu Efek sampingnya itu biasa ya Kalau habis dioperasi itu sama saya Yang pertama itu biasanya suka Suka ngaca sendiri ya Oh, iya Terus? Terus suka ketawa-ketawa sendiri Setelah itu biasanya badannya mulai kejang-kejang Kalau sudah kejang-kejang Biasanya dari ujung kaki sudah mulai tidak terasa nih Hilang Mati rasa Mati rasa Mati rasa sampai ke atas Oh, iya Terus kalau setelah itu tidak ada efek samping yang lainnya Bukan begitu, Tin 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 Dokter, dokter, ini bagaimana dokter? Oh, tenang, tenang, tenang Iya, iya Ini hanya efek tetelo ya Oh, iya Kalau sudah berkokok nanti bangun lagi Efek tetelo Oh, efeknya seperti ayam ya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Betul, betul, betul Berdiri, berdiri, berdiri Berdiri, berdiri Berdiri, berdiri Aduh Susah ya Iya, iya, iya Tapi untuk mengurangi efek sampingnya itu sendiri bagaimana? Untuk mengurangi efek sampingnya gampang sekali Biasanya kita anjurkan untuk yang sudah operasi itu puasa Senin-Kamis ya Dan kemudian malam Jumat potong ayam hitam ya Oh, itu untuk sesajen biasanya ya Oh, bukan Buat buka puasa bersama ya Oh, iya, iya Nah, mungkin Mbak Titin sendiri bagaimana pengaruhnya untuk karir sekarang ini? Karir saya ya Ngomongnya tadi, Mbak Gitu Sampai jumpa